Halo semua, kembali lagi. Sekarang kita akan coba update FireFox di Linux Ubuntu. Oke, kita nyalakan koneksi. Kita menuju ke web FireFox, kita cari. Kita akan mendapatkan file FireFox 74.0. Dengan ekstensi tar.bz2. Kita save file. Oke, kita tunggu. Kita tunggu sambil ngobi, teman-teman. Oke, sudah selesai. Kita disconnect dulu. Oke, sekarang kita offline. Oke, sekarang kita lihat di folder download. Ini sudah muncul FireFox. XTB nyatar.bz2. Oke, sekarang kita tekan kontrol altt. . Masukkan passwordnya. Maka akan muncul jendela seperti ini ya. Ini jangan kita tutup dulu. Kita akan masuk ke folder komputer. Terus usr. Kita masuk lib. Kita cari folder FireFox. Ini kita rename. Kita kasih kata all aja. Underscore FireFox. Sekarang sudah jadi seperti ini. Untuk copy pastenya kita pakai jendela ini saja. Oke, sekarang kita akan copy all FireFox-nya. Kita pastikan juga di sini. Kita tunggu. Sampai semua sudah. Sekarang kita akan rename. Jadi FireFox ya. FireFox. Sudah ada di sini. Jadi, kenapa ini saya kasih all FireFox. Ini karena. Buat jaga-jaga. Sudah jika terjadi sesuatu yang. Atau update-nya gagal. Oke, sekarang kita ke folder download. Kita buka file FireFox yang sudah di extract tadi. Kita copy. Kita drag semua. Terus kita copy. Kembali ke komputer. Kem user. Ke lib. Kita cari file code-nya. Kita buka. Kita pasteur yang di sini. Kita jentang semua. Ini juga kita jentang. Ini juga kita dapet. Kita coba. Kita coba. Ini juga kita coba. Ini juga kita coba. Tidak dihapus jika tidak apa-apa Kita tutup saja Kita tunggu Exit Untuk melihat apakah firefox kita sudah terupdate Kita nyalakan tuntutan yang sini Sudah terpanasi Oke Firefox kita sudah terupdate Menjadi yang terbaru Versi 7i 7.7 Berapa tadi Oke Lupa Oke That firefox sudah terupdate Terus lagi Sampai juga di tutorial Sampai jumpa di video terima kasih